Hierarkis gereja katolik, sumber, imang katolik, menurut ajaran resmi gereja struktur hierarkis termasuk hakikat kehidupannya juga. Perutusan ilahi, yang dipercayakan Kristus kepada para rasul itu, akan berlangsung sampai akhir zaman, lih, mat 28, 20, sebab injil, yang harus mereka wartakan, bagi gereja merupakan asas seluruh kehidupan untuk selamanya. Maka dari itu dalam himpunan yang tersusun secara hierarkis yaitu para rasul telah berusia, mengangkat para penggantan mereka. Maka konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskub menggantikan para rasul sebaik gembala gereja. Kepada mereka itu para rasul berpesan, agar mereka menjaga seluruh kewanan. Tempat roh kudus mengangkat mereka untuk menggembalakan jemaat Allah, lih, kis 20, 28, lg 20. Pengganti meraka yakni, para uskub dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman L.G. 18. Maksud dari atas penetapan ilahi para uskub menggantikan para rasul sebagai gembala gereja, ialah, bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbul akab lompok orang yang kemudian berkembang menjadi gereja, seperti yang dikenal sekarang. Proses perkembangan pokok itu terjadi dalam gereja perdana atau gereja para rasul, yakni gereja yang mengarang kitab suci perjanjian baru. Jadi, dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan kemartiran C. Ignatius dari Antiohia pada awal abad ke-2. Secara prinsip terbentuklah hierarki gereja sebagaimana dikenal dalam gereja sekarang. Struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari dewan para uskub dengan paus sebagai kepalanya, dan para imam serta diakon sebagai pembentu uskub. 1. Para rasul Sejarah awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-2 bas rasul. Inilah kelompok yang sudah terbentuk waktu Yesus masih hidup. Seperti Paulus juga menyebutnya kelompok itu, mereka yang telah menjadi rasul sebelum akut. 1. 17. Demikian juga Paulus pun seorang rasul, sebagaimana dalam kitab suci. 1 Kor 9. 1. 15. 9. Desbe Pada akhir perkembangannya ada struktur dari gereja Aste. Ignatius dari Antiohia, yang mengenal penirik Episkopos, Penatua, Presbyteros, dan Pelayan, Diakonos. Struktur ini kemudian menjadi struktur hierarkis yang terdiri dari uskub imam dan diakon. 2. Dewan para uskub Pada akhir jaman gereja perdana, sudah diterima cukup umum bahwa para uskub adalah pengganti para rasul. Seperti juga dinyatakan dalam Konsili Fatikan II LG20. Tapi hal itu tidak berarti bahwa hanya ada 12 uskub, karena 12 rasul. Di sini dimaksud bukan rasul satu persatu diganti oleh orang lain. Tapi kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh kalangan para uskub. Hal tersebut juga dipertegas dalam Konsili Fatikan II LG20 dan LG22. Tegasnya, Dewan para uskub menggantikan Dewan para rasul. Yang menjadi pimpinan gereja adalah Dewan para uskub. Seseorang diterima menjadi uskub karena diterima ke dalam Dewan itu. Itulah tahbisan uskub. Seorang menjadi anggota Dewan para uskub dengan menerima tahbisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarkis dengan kepada maupun para anggota Dewan LG22. Sebagai sifat kolegial ini, tahbisan uskub berlalu dilakukan oleh paling sedikit 3 uskub. Sebab tahbisan uskub berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam Dewan para uskub LG21. 3. Paus Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk menggembalakan umatnya. Paus, pengganti Petrus adalah pemimpin para uskub. Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskub Roma pertama. Karena itu Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Menurut keyakinan tradisi, uskub Roma itu pengganti Petrus. Bukan hanya sebagai uskub lokal melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua Dewan Pimpinan. Gereja, Paus adalah uskub Roma. Dan sebagai uskub Roma ia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa yang serupa dengan Petrus. Hal ini dapat kita lihat dalam Sabda Yesus sendiri. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku dan alam mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mat 16, 17-19 4. Uskub Paus adalah juga seorang uskub. Kekhususannya sebagai paus bahwa dia ketua Dewan para uskub. Tugas pokok uskub di tempatnya sendiri dan paus bagi seluruh gereja adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan. Dan para uskub dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. LG 27 Tugas pemersatu dibagi menjadi tiga tugas khusus menurut tiga bidang kehidupan gereja. Komunikasi iman gereja terjadi dalam pewartaan, perayaan, dan pelayanan. Maka dalam tiga bidang itu para uskub. Dan paus untuk seluruh gereja menjalankan tugas kepemimpinannya. Di antara tugas-tugas utama para uskub pewartaan Injilah yang terpenting, LG 25. Dalam ketiga bidang kehidupan gereja uskub bertindak sebagai pemersatu. Yang mempertemukan orang dalam komunikasi iman. 5. Imam Pada zaman dahulu, sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada sekarang yang disebut paroki. Seorang uskub dapat disebut pastor kepala pada zaman itu. Dan imam-imam, pastor pembantu. Lama-kelamaan pastor pembantu mendapat daerahnya sendiri, khususnya di pedesaan. Makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar. Dengan demikian, para uskub semakin diserap oleh tugas organisasi dan administrasi. Tetapi itu sebetulnya tidak menyangkut tugasnya sendiri sebagai uskub. Melainkan yang melaksanakannya. Sehingga uskub sebagai pemimpin gejala jarang kelihatan di tengah-tengah umat. Melihat perkembangan demikian, para imam menjadi wakil uskub. Di masing-masing jemaat setempat dalam arti tertentu mereka menghadirkan uskub. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan para uskub. Sebagai penolong dan organ mereka, LG 28. Tugas konkret mereka sama seperti uskub. Mereka ditahbiskan untuk mewartakan injil serta menggembalakan umat beriman. Dan untuk merayakan ibadat ilahi. 6. Diakon Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon. Yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat. Melainkan untuk pelayanan LG 29. Mereka pembantu uskub tapi tidak mewakilinya. Para uskub mempunyai dua macam pembantu. Yaitu pembantu umum disebut imam. Dan pembantu khusus disebut diakon. Bisa dikatakan juga diakon sebagai pembantu dengan tugas terbatas. Masuk ke dalam anggota hierarki O00O istilah nama. Seorang kardinal adalah seorang uskub yang diberi tugas dan wewenang memilih paus baru. Bila ada seorang paus yang meninggal. Karena paus adalah uskub Roma. Maka paus baru sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor kota Roma. Khususnya pastor-pastor dari gereja-gereja utama. Kardinalis. Dewasa ini para kardinal dipilih dari uskub-uskub seluruh dunia. Lama-kelamaan para kardinal juga berfungsi sebagai penasihat paus. Bahkan, fungsi kardinal menjadi suatu jelatan kehormatan. Para kardinal diangkat oleh paus. Sejak abad ke-13 warna pakaian khas adalah merah lembayung. Terima kasih telah menonton!